Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak kentang untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah kentang ya teman-teman atau satu biji nah kupas kentang kemudian potong kentang nah ini teman-teman disini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya nah ini saya potongnya kecil-kecil dan ini fungsinya adalah biar cepat untuk dimasak ya teman-teman kemudian rendam kentang di air ya teman-teman kurang lebih 2 menit saja ini fungsinya adalah biar kentang tidak berbau warna dan bagi teman-teman yang mau menambahkan sediat garam juga silahkan ya biar warna lebih cantik nah setelah 2 menit jangan lupa dicuci dengan air bersih kemudian untuk campuran ya teman-teman disini saya ada tahu ya satu potong tahu dan ini tahu masih keras ya teman-teman karena ini tahu saya masukin ke itu ya ke kulkas yang bagian untuk es ya yang bagian untuk membuat es jadi ini dalamnya masih keras dan luarnya sudah lembut tapi tidak apa-apa kita potong saja pahunya ya Nah kita potong disesuaikan dengan itu ya teman-teman kentang ya atau teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya Nah ini masih keras ya teman-teman ini masih keras tapi tidak apa-apa kita potong saja nanti lama-lama juga akan lembut ya Nah kita potongnya seperti ini saja ya agak besar sedikit Nah ini teman-teman ini ini nanti kalau sudah itu ya kalau sudah yung ya atau kalau sudah lembut kalau sudah air esnya keluar kita peras seperti ini ya teman-teman kita peras seperti ini jangan lupa dicuci bersih dan diperas seperti ini ya sampai nah sampai kering ya teman-teman sampai airnya tidak ada baru dimasak itu hasilnya akan enak ya akan bagus ya dan ini nah ini karena masih keras jadi agak sedikit rusak ya bukan rusak tapi ini apa ya pecah bukan rusak ya teman-teman tapi pecah tapi tidak papa nah ini kita potong-potong saja untuk tahu yang seperti ini selain dimasak seperti ini ya teman-teman ini boleh dimasak dengan itu ya saigan ya apa ya saigan eh apa ya seledri ya teman-teman seledri besar seledri kecil itu juga akan enak ya tapi ini saya masak dengan kentang saja nah teman-teman seperti ini ya kita biarkan dulu sebentar kemudian kita siapkan bawang bombay ya teman-teman dan ini saya akan menggunakan kurang lebih seperempat saja ya kalau terlalu banyak juga takutnya tidak habis nah kita gunakan seperempat buah atau seperempat biji nah jangan lupa dicuci bersih dan dipotong-potong ya teman-teman disini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana ini saya potongnya tipis panjang ya kemudian siapkan untuk bumbunya ya teman-teman disini saya menambahkan satu ruas jari jahe ya jangan lupa dicuci bersih dan dipotong kemudian disini saya geprek saja lalu siapkan empat siung bawang putih nah jangan lupa dicuci bersih dan disini juga saya geprek kalau teman-teman mungkin mau menguleknya ya atau melibutkan juga silakan ya tentunya itu akan lebih sedap lalu siapkan ini ya teman-teman daun bawang ya saya menggunakan satu batang daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan geprek seperti sini ya hang-hang lick saja maksudnya jangan terlalu geprek terlalu kuat ya kemudian potong seperti ini ya nah disini saya potongnya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang ya untuk teman-teman disesuaikan saja nah ini teman-teman di satu mangkok siapkan bumbu saus ya tambahkan satu sendok makan gecap asin ini saya mau sayurnya tidak terlalu asin ya kalau teman-teman merasa kurang asin silahkan ditambahkan setengah sendok makan gecap hitam nah ini untuk pewarna ya teman-teman kalau teman-teman tidak ada 3 kecap hitam teman-teman boleh menambahkan kecap manis 1 sendok teh minyak wijen setengah sendok teh gula seperempat sendok teh merica bubuk kemudian tambahkan satu sendok makan saus abalone scallop ya teman-teman kalau teman-teman tidak ada saus abalone scallop teman-teman boleh menambahkan saus tiram ya kalau teman-teman tidak ada saus tiram teman-teman boleh menambahkan itu ya saus itu apa eh ayam nah itu juga enak karena itu daging ayam ya kalau ini sejenis seafood tambahkan 2 sendok makan air 2 sendok makan ya teman-teman kalau teman-teman nanti merasa kurang juga silahkan ya Nah untuk bumbu disesuaikan saja ya kalau teman-teman merasa kurang ya itu ditambahin saja gitu ya itu akan enak banget karena disini saya mau eh rasanya apa ya agak sedikit hambar gitu ya teman-teman Nah untuk teman-teman disesuaikan saja nah diaduk rata seperti ini kemudian siap untuk bumbu kemudian kita siap masak ya teman-teman jangan panaskan minyak secukupnya ya setelah minyak panas lalu goreng kentang nah ini teman-teman goreng kentang pelan-pelan ya sampai matang nah ini teman-teman untuk goreng kentangnya sudah kekuning yang kuningan ya tentunya sudah matang kemudian kita angkat saja ya tiriskan sebentar kemudian sisakan sedikit minyak dan goreng bawang putih dan jahe bumbu kasar tomes harum ya teman-teman kemudian masukkan tahu yang sudah diperas kita teman-teman kemudian masukkan ini ya teman-teman kentang yang sudah dikoreng lalu kita masukkan bumbu saus masukkan bawang bombay kita aduk sambil diaduk-aduk jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya bumbunya ya silahkan akan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan penyedak rasa juga silahkan ya Nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke ya teman-teman kemudian tambahkan daun bawang masuk diaduk rata nah diaduk seperti ini saja teman-teman ini untuk daun bawangnya asal alum kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep tomes kentang dengan tahu ditambah dengan bawang bombay dan daun bawang resep yang sangat simpel ini ini tentunya enak banget ya teman-teman mudah cara buatnya untuk bahan mudah didapat harga juga murah meriah ya terjangkau dan resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak ya teman-teman karena ini tidaklah pedas bagi teman-teman yang menyukai rasa pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit atau saus sambal itu akan nikmat banget ya tentunya boleh menghabiskan nasi yang lebih resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi ya teman-teman untuk lauk makan mie dan di gaduh seperti ini saja juga nikmat ya enak banget dan ini cocok banget untuk teman-teman yang tidak mempunyai banyak waktu ya cara masak yang simpel saja mudah saja bumbunya juga tidak ribet ya teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa